Kisah mengenai peperangan antara Cirebon versus Raja Galuh ini memang pemirsa dikisahkan dalam banyak sekali hukum abad antara Cirebon Dalam pembahasan kali ini, Bung Pei mencoba menguraikan mengenai perang antara Cirebon dan Raja Galuh dalam perspektif Naskah Mertasinga Artinya hanya menurut Naskah Mertasinga saja Seperti apa jalannya pertempuran antara Cirebon versus Raja Galuh itu? Demikian ulasannya Bahwa menurut Naskah Mertasinga Bahwa pada dasarnya ketika menjadi sebuah desa, administrasi Cirebon itu, pemerintahannya itu adalah tanggung jawab daripada Raja Galuh Sementara Raja Galuhnya itu mengontrol Cirebon itu dari Parimanan Dan orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengontrol Cirebon itu adalah Arya Gumiringsing Namanya itu Arya Gumiringsing Nah begitu yang diulaikan dalam Naskah itu Suatu ketika, ketika Cirebon memproklamirkan kemerdekaannya dari pajajaran Maka secara otomatis Arya Gumiringsing Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab mengawasi Cirebon ini marah Karena marah akhirnya Arya Gumiringsing ini mengirimkan ancaman dan lain sebagainya Nah singkat cerita, ancaman Arya Gumiringsing ini akhirnya kemudian menimbulkan konflik Dan karena konflik itu akhirnya terjadilah pertempuran antara Arya Gumiringsing yang di Parimanan itu dengan Cirebon Nah perang pertama itu Cirebon, tentara Cirebon itu dipimpin oleh Arya Gumiringsing Arya Gumiringsing itu dikisahkan menyerbu Palimanan Dalam serbuan itu, Arya Gumiringsing ini konon dipatahkan oleh Arya Gumiringsing Karena pada waktu itu Arya Gumiringsing mendapatkan bantuan dari Arya Kiban Dan Arya Gumiringsing ini adalah salah satu senopati dari kerajaan Galuk Dan juga dulunya merupakan senopati dari Galuk Jadi diperbantukan kerajaan Galuk Akibat perang tersebut, tentara kesultanan Cirebon itu ya kocar kacir di Parimanan itu mundur Mundurnya tentara Cirebon di bawah pimpinan Arya Kuningan ini pemirsa Membuat Arya Gumiringsing dengan Arya Kiban Ini merasa jumawa Merasa akan dapat mudah mematahkan dan menghancurkan Cirebon Karena ya perang di Parimanan saja mereka kalah gitu pikirnya Akhirnya Arya Gumiringsing ini Kemudian bersama Arya Kiban Mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil bawahan pajajaran Untuk melakukan serangan terhadap Cirebon Kerajaan-kerajaan kecil yang dimaksud itu adalah Talaga, Sindangkasi, Igel dan lain sebagainya Begitu yang disebutkan dalam naskah mortasinya Singkat cerita bahwa Persekutuan kerajaan-kerajaan kecil pajajaran Di bawah komando Arya Kiban itu Akhirnya berhasil dikumpulkan Dan mereka serempat menyerang Cirebon Serangan Arya Kiban ini merasa Pada awalnya ditujukan untuk menyerang Gunung Gati Karena memang di Gunung Gati itu Sudah pulihnya itu merupakan pusat pemerintahan Cirebon Kerajaan-kerajaan Tetapi ketika iring-iringan tentara Arya Kiban yang banyak Menyerang Gunung Gati itu Rupanya Sunan Gunung Gati Ini memberitahkan kepada pasukannya yang di Sunan Gunung Gati Untuk mengosongkan Gunung Gati Jadi ya Sunan Gunung Gati itu Kisahnya tidak mau terjadi pertempuran di Gunung Gati Karena memang Beliau itu tidak mengendaki pertempuran di Gunung Gati Dan mundur Mundur Tentara Cirebon itu dari Gunung Gati Berkumpul mereka semuanya itu berkumpul di pusat Pusat Kerajaan Cirebon Di kontak Cirebon ini Di sisi lain pemirsa Mendapati Gunung Gati itu sepi Arya Kiban ini nambah-nambah sombong saja begitu Mereka menganggap bahwa orang-orang Cirebon itu melarikan diri Sehingga dengan Dengan percaya dirinya Akhirnya Arya Kiban kemudian menuju Ibu kota Kerajaan Cirebon Tujuannya itu untuk merampas Kraton Dengan tentara yang besar Akhirnya Arya Kiban ini Bersama Bawahannya itu Menyerbu menuju Cirebon Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!